Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara, kita bertemu pula dalam Impact Family. Kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita melanjutkan cerita mengenai Esther. Setelah Esther menang, apa yang dilakukan saudara? Setelah Esther, Mordecai bangsa Yahudi dibebaskan dari pembunuhan itu, dari Esther Fatsal 9 ayat 20-23. Bunyinya demikian ya. Maka Mordecai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahaswairos. Baik yang dekat, baik yang jauh. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Ini bulan mereka ya. Nah saudara, jadi peristiwa ini sampai sekarang dirayakan oleh orang Yahudi. Mereka, begini ya. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi suka cita. Mereka dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan suka cita. Dan hari untuk antar-mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah saudara ya, jadi mereka merayakan untuk memperingati bagaimana kebesaran Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari tadinya harusnya duka cita. Mereka sudah duka cita menjadi suka cita. Hari perkabungan menjadi hari gembira. Jadi patut dirayakan. Mereka merayakan dengan caranya apa? Antar-mengantar makanan untuk orang miskin. Ya, jadi mereka ingat. Segala sesuatu yang sudah Tuhan berkati, mereka sekarang memberkati kepada orang lain. Inilah caranya kita merayakan bersyukur pada waktu Tuhan menjawab doa kita. Kita sudah tahu sebetulnya Tuhan selalu menjawab. Tapi pada waktu kita menyadarinya, kita mengucapkan syukur. Jadi pada waktu mengucap syukur itu bukan pesta-pesta untuk diri sendiri, hanya untuk orang-orang kita. Tetapi pada waktu kita pesta, kita ingat sama orang lain, orang yang miskin. Ya, jadi ini mereka antar-mengantar makanan untuk orang yang miskin. Mari saudara, mungkin kita boleh merubah cara kita merayakan pengucapan syukur. Mungkin di hari ulang tahun, di hari perkawinan, biasanya semua orang mengucapkan selamat ya. Dan kita juga merayakan. Nah, kita bisa merayakan dengan cara mengantar makanan kepada orang miskin. Ya, itu yang diberkati Tuhan. Boleh kita sendiri juga makan, boleh mengundang teman-teman. Tapi jangan lupa, bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga berbagi kepada orang yang memerlukan. Khususnya dibilang di sini kepada orang yang miskin. Ya, mari kita mengingat semua firman Tuhan ini dan merenungkan bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Firman Tuhan sudah mengatakan dan kita mempraktekkan. Tuhan, terima kasih. Karena melalui firman-Mu kami mengerti ya Tuhan, bahwa kami harus mengucap syukur, memuji Tuhan dengan saling berbagi. Merayakan, karena Tuhan sudah baik kepada kami, Tuhan sudah memberkati kami, biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Merayakan syukur karena kebesaran Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik, biarlah kami juga selalu melakukan kebaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat beristirahat. Dan Tuhan beserta saudara melindungi saudara. Sampai berjumpa pula. Ciao. Terima kasih.